Intro Sidang perdana kasus bisnis kosmetik Asyanti vs Martin Pratiwi digelar di pengadilan negeri Tangerang kemarin. Sidang yang masih beragendakan mediasi ini rupanya tidak dihadiri oleh istri Anang Hermansyah tersebut dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Seperti yang diketahui, Asyanti digugat lantaran diduga melakukan one prestasi atau ingkar janji dalam kerjasama kontrak kosmetiknya yang dinilai merugikan hingga miliaran rupiah. Kan pesannya ngeri banget loh mas, digugat 9 miliar. Aduh, ngeri juga gitu. Saya nggak mau menjatuhkan orang lain, tinggal kita buktikan aja gitu data-datanya memang kira-kira tuntutan ini benar atau tidak. Itu aja. Martin Pratiwi selaku penggugat yang hadir dalam mediasi itu mengaku memilih jalur hukum sebagai penentu siapa yang benar dan siapa yang salah. Martin pun mengklaim bahwa pihak Asyanti tidak pernah transparan dalam keuangan. Sana juga nggak ngerasa bersalah, kita juga seperti itu. Jadi nanti kalau ada penengahnya kan tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus haknya dipenuhi, seperti itu. Karena dulu pas kita melakukan kerjasama, semua barang, semua keuangan, itu semua di sana. Dan uang itu transfernya pun ke rekening pegawainya dia atau pembantunya dia gitu. bukan ke rekening kita bersama. Bukan ke rekening kita bersama.